Halo semuanya, kali ini gue mau bikin tutorial lagi ya jadi ada yang bertanya seperti ini nih pokoknya kurang lebih gimana sih bang kalau habis turunan terus kemudian ketemu tanjakan yang menukik gitu ya kalau kurang lebih kayak gitu lah nah gue bakal jawab di video ini ya jadi tonton terus video ini sampai habis jangan lupa like, komen, dan subscribe pokoknya buat kalian jangan berkecil hati kalau komentarnya itu belum dibalas kadang sampai satu bulan gitu itu karena sengaja gue tampung itu supaya nanti gue tuh rencana pengen bikinin video buat kalian gitu loh jadi gue jawab melalui video jadi sengaja gue balas supaya komentarnya tuh gak hilang cuy soalnya kalau dibalas itu komentarnya bakal tenggelam jangan kan dibalas ya, dikasih love sama like aja itu udah tenggelam langsung nah makanya sengaja gue gak balas itu supaya ditampung dulu gitu loh komentarnya itu jadi gue jawab melalui video aja pakai error lagi kameranya anjir tadi udah gue bikinin coy tapi error kameranya memorinya sem nah ini di depan ada turunan terus kemudian belok kiri agak nanjak ya nanjaknya lumayan sih nah ini tinggungan tajam banget kita harus kelaksan dulu ya ini karena jalanannya bagus pakai gigi 3 pun oke coy nah ini karena jalanannya bagus ya dan tergantung motornya juga sih sebenarnya terkadang harus pakai gigi 2 ya tergantung kebutuhan sebenarnya kalau gigi 2 oke berarti gigi 3, gigi 3 oke lanjut kalau gigi 3 gak kuat ya tinggal turunin aja oke nih ya ini gue coba lagi nih disini ini ke kanan gigi 4, gigi 3 aja ke kanan ya belok ke kanan oh jalanannya satu doang ngapain nah ini kan turun sah gigi 3 oke ini gigi 4 juga oke sih cuman terlalu kenceng karena di perkampungan ya nah janganlah nah ini turun nah di atas tuh nanjak agak belok ya ini masih pakai gigi 3 sah langsung gas kun nah ini masih oke coy ini masih oke ya nah nanti gue balik lagi dah gue kasih contoh lagi seandainya nih seandainya gak kuat gimana bang nah oke ya gue turun lagi nih gue putar balik dulu satu oke kosong enak kiri oke gue turun lagi nih turun lagi oke gue putar balik disini nah ini sengaja gue gak ada ancang-ancang ya nah contoh nih gigi 3 ya contohnya gak kuat nih nah contohnya di tengah-tengah kuat langsung kurangin ke dua klok nah sebelum berhenti tuh ini langsung dilepas lagi sebelum motor berhenti kopling langsung lepas dan ditambahin gas ya jadi jangan tunggu jangan tunggu motornya berhenti jadi langsung disambung gitu loh langsung dilanjut jadi jangan sampai berhenti pasti ngeliatin jadi kurangin gigi tekan operan gigi dengan cepat bareng sama kopling bareng sama gas nah itu dilakukan bersamaan ya gini di atas ada jalan nanjak ya pakai gigi 3 nih itu nanjak terus berbelok ini pakai gigi 3 2 nah sebenarnya 3 juga bisa tapi ini terlalu kenceng gitu loh jadi karena jalannya menikup eh menikup menikung jadi motornya nanti bakal larinya terlalu kenceng takutnya melebar jadi makanya pakai gigi 2 aja supaya lebih lambat jalan motornya ya sebenarnya pakai gigi 3 3-4 pun bisa dari bawah dengan catatan harus kenceng dari bawah ya dari bawah tuh harus kenceng oke gue bakal cari jalan lain gue nanti bakal kasih contoh lagi ya nikung lagi seet biarin kayak orang bingung padang ngeliatin dong ini kan turun ya ini pasti orang bingungnya 3 kali ngeliat gue mundur mandir sorry gue bukan orang jahat bu nah kan naik ya nah itu turun kayak Ricky nih masih Ricky tuh wah kemana dia wah mantap wah mantap wah mantap mantap wah keren keren wah gue gagal bikin tutorial nih anjay wah malah dapet konten ini gue tuh ningat banget pengen apa ngonten bareng dia waktu itu oh dia kamera mainnya ini yaudahlah dia mau bikin konten gue juga gue lagi bikin konten juga masalahnya cuy ah biarin lah ya nah ini kan jalanannya menurun lagi ya ini jalanannya uset nah ini kan menurun ya terus kemudian anjak ini pakai gigi 4 sah 3 nah karena kalau empat terus enggak ini ya enggak terlalu kenceng lah nanti aduh gue jadi gak fokus gini bangke bangke mana gue gak bawa bekal lagi gue gak bawa apa-apa ini oke turun gigi 3 langsung gas kan gigi 4 boleh malah ditambahin ini soalnya jalannya halus soalnya karena jalanannya halus ya nah ini depan nanjak seh nih gigi 45 pun masih oke yang penting jalanannya halus kenceng dari bawah punya ancang-ancang gitu ketemu temen-temen terus angke bangke nah ini jalanannya turun oh tapi jelek ya gigi 2 aja karena jalanannya jelek cuy nah di atas ada nanjak sedikit gak banyak sih gigi 2 kalau kayak gini mah gigi 2 3 3 aja masih terlalu kenceng kata gue oh ah di tas yang berdiri gue lepah contoh gak kuat 2 1 dadah mau kemana nih jangan lupa like, komen, dan subscribe ya iya iya malah menang mau naik kamu aduh aduh kecedet-cedet kepalamu kepala anak kecedet oh 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 ser najap 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 aduh 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 kecedet oke oke